Intro Apa kabar para pemirsa sekalian, saya Tony Tamsir. Kini anda tak mengikuti Warta Berita PTS. Pusat Pengendalian Medis Hong Kong baru saja mengumumkan penambahan 3 kasus baru terkait penularan virus Hepatitis E dari tikus ke manusia. Ada satu pasien saat masa inkubasi sempat berkunjung ke Taiwan dan Korea Selatan. Hepatitis E adalah penyakit yang bisa saling menular antara manusia dan hewan. Masyarakat diimbau untuk waspada dan menjauhi binatang sejenis tikus. September tahun lalu di Hong Kong ditemukan kasus pertama di dunia penularan virus Hepatitis E dari tikus ke manusia, yang juga disebut HEF. Pusat Pengendalian Medis Hong Kong pada 14 Mei kembali umumkan penambahan 3 kasus serupa. Satu di antaranya telah meninggal, sementara dua lainnya berkondisi ringan. Salah satunya saat virus berinkubasi sempat berkunjung ke Taiwan dan Korea Selatan. Kini pihak Hong Kong tengah menyelidiki jalur penularan dan sumber awal penyakit. Pihak CDC menjelaskan Hepatitis E dikategorikan sebagai penyakit yang dapat saling menular antara manusia dan hewan, khususnya melalui infeksi dan kotoran. Jika makan atau minum sesuatu yang mengandung virus atau digigit oleh tikus yang membawa virus, maka kemungkinan tertularnya penyakit juga tinggi. Dokter mengingatkan, jika mendapatkan penanganan medis, maka persentase kematian tidaklah tinggi, namun berbahaya bagi bayi yang baru lahir. Manula berpenyakit kronis atau ibu hamil dengan persentase meninggal mencapai 20%. Mulai 1 Juli, 4 jenis industri dengan total lebih dari 8.000 pelaku usaha tidak lagi menyediakan sedotan plastik sekali pakai untuk konsumen di tempat. EPA mengusulkan bisa menggunakan sedotan jenis kertas tanpa pelapis sebagai penggantinya. Dengan demikian, satu tahun diprediksi dapat mengurangi 100 juta sedotan plastik. Per 1 Juli, 4 jenis industri dengan total lebih dari 8.000 pelaku usaha tidak boleh menyediakan sedotan plastik sekali pakai. Pihak administrasi pelestaran lingkungan menjelaskan bisa menggunakan sedotan kertas tanpa pelapis sebagai penggantinya. Dan sedotan dengan kandungan plastik di bawah 10% juga dilarang. Hal ini diprediksi mampu mengurangi 100 juta sedotan plastik setiap tahunnya. Program dimulai dari instansi pemerintah, sekolah, pusat perbelanjaan, dan toko warah laba makanan. Sebanyak 8.000 toko dan diperkirakan bisa mengurangi penggunaan sedotan plastik sebanyak 100 juta per tahun. Namun terkait sedotan berbahan PLA yang disebut bisa diuraikan oleh alam, apakah akan dilarang? Pihak EPA masih akan mempertimbangkannya. Meskipun pihak organisasi pelestaran lingkungan tidak menyetujuinya. Meskipun bahan jenis PLA telah dikategorikan sebagai bahan yang dapat didaur ulang, proses akhir tidak mampu memberikan hasil yang baik. EPA mengakui masih tetap menggunakan insinerator, sehingga penggunaan senyawa tersebut didagukan akan kurang ramah lingkungan. Terkait peraturan ini, pelanggar perdana hanya akan diperingati. Sementara untuk yang kedua kali, akan didunda 1.200 hingga 6.000 dolar tewan. Kepik atau serangga leci merebak. Ditambah lagi dengan jumlah kemang leci dan kelengkeng yang merekah hanya 20 persen. Karena dikhawatirkan sistem pencegahan serangga tidak memadai, pihak inspeksi dan karantina menggelar program membeli lembaran telur kepik leci. Tidak sedikit masyarakat yang berpartisipasi untuk menangkap kepik. Jika melihat ada telur kepik leci di daun pohon, Ibu Shi segera mencabutnya. Selembar daun bisa ditukarkan 5 dolar. Ia dan suami paling banyak sempat menukarkannya, sebesar 10.000 dolar tewan. Karena panen tahun ini merosot dan serangan kepik leci sangat besar, pekebun turut mencabut telur kepik untuk ditunaikan. Sempat sekali berhasil mencabut lebih dari 5.000 lembar dan menukarkannya sebesar 26.000 dolar tewan. Ini menjadi pemasukan tambahan bagi pekebun. Departemen Pertanian Kabupaten Changwa menjelaskan hingga saat ini berhasil membeli sebanyak 126.000 lembar telur kepik keci. Departemen Pertanian menyebutkan sejak 1 Mei, BAPIK telah memperpanjang batas waktu pembelian selama 2 bulan, dan setiap lembarnya dipatok harga sebesar 3 hingga 5 dolar tewan. Namun ada warga yang berpendapat jika periode reproduksi kepik adalah 2 hingga 4 bulan, dan sebaiknya kenaikan subsidi dilakukan sejak awal. Karena setelah memasuki bulan Mei, sebenarnya telur kepik telah menetas, sehingga subsidi tidak dapat memberikan hasil yang maksimal. Para pemirsa sekalian, berikutnya kita nikmati pertunjukan lampu di Beijing, dan kita suha lagi di pekan depan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!